Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mbak Uli Terima kasih Masih bisa menyempatkan waktu Untuk kembali belajar bersama Selamat malam Mbak Uli Terima kasih Mbak Uli Masih menyempatkan waktunya Untuk belajar bersama Malam hari ini Nanti kita akan membahas Mengenai pendapatan nasional Maka dari itu Sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari Bermanfaat bagi kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Selamat malam Mbak Uli Oke malam hari ini Mari kita Lanjutkan pembelajaran kita Berkenaan dengan pendapatan nasional Karena kemarin kita sudah menyelesaikan Mengenai bentuk-bentuk badan usaha Nah malam hari ini Kita membahas mengenai pendapatan nasional Ini Mbak Kristina Kelihatannya mau masuk Tapi tidak tahu kok Masuk keluar Masuk keluar ya Mungkin karena sinyalnya ya Nah disini apa sih itu pendapatan ya Karena Iya Mbak Uli Oke sinyal Karena sinyal ya Karena yang namanya online itu Kelemahannya ya Adanya sinyal ya Oke pendapatan disini Setiap masyarakat Yang bekerja Pasti Akan mendapatkan Berupa penghasilan ya Disini pendapatan Pendapatan adalah sesuatu yang diterima Seseorang Sebagai hasil kerja Atau usaha Dan imbalan Atas penyediaan faktor-faktor Produksi Yang dapat berubah Gaji Upah Sewa Bunga Atau laba Mbak Uli Masih ingat Macam-macam Faktor produksi Kalau ini kan berupa Imbalannya Karena ini berupa pendapatan Pendapatan itu kan sebagai Imbal jasa ya Imbal jasa Atas Kepemilikan Faktor-faktor Produksi Mbak Uli Masih ingat Faktor-faktor Produksi itu Apa saja Oke Mbak Uli Masih ingat Faktor-faktor Produksi Yang dimiliki Oleh Rumah Tangga Konsumen Dimiliki Oleh Masyarakat Oke Gaji Upah Itu Diterima Oleh Kan Faktor Produksi Ada 4 Oke Saya mengingatkan ya Kembali Pertemuan-pertemuan Sebelumnya ya Faktor Produksi Itu ada 4 Yang pertama SDA SDA Sumber Daya Alam Kemudian Yang kedua Adalah Sumber Daya Manusia Yang ketiga Adalah Modal Dan yang keempat Adalah Kewirausahaan Atau Skill Keahlian Nah Keempat Faktor Produksi Ini Jika Digunakan Maka Akan Mendapatkan Imbal Jasa Akan Mendapatkan Berupa Penghasilan Atau Pendapatan Coba Saya tanya Mbak Uli Karena ini Baru Mbak Uli Aja Kita Privat Malam Hari Ini Semoga Nanti Teman-teman Yang lain Bisa Masuk Oke Sementara Ini Kita Belajar Dulu ya Mbak Uli Gaji dan Upah Itu Yang Memiliki Gaji dan Upah Itu Siapa Dari Keempat Faktor Yang Saya Sebutkan Tadi Coba Mbak Uli Tadi Ada SDA SDM Modal Kemudian Keahlian Atau Keterampilan Kewirausahaan Mbak Uli Kalau Saya Menyebutkan Gaji Atau Upah Maka Yang Menerima Gaji Atau Upah Itu Siapa Iya Oke Mbak Uli SDM Oke Betul Mbak Uli Tahu Bedanya Antara Gaji Dan Upah Penggunaannya Gaji Atau Upah Kenapa Ada Yang Menyebutkan Upah Mbak Uli Tahu Penyebabnya Atau Perbedaannya Him Apah Nike Tahu heraus Eisho Tahu selamat menikmati kalau gaji itu jangkanya tetap ya maksudnya imbalan yang diterima itu tetap tetapi kalau upah itu tergantung dari banyak sedikitnya ia bekerja ya kan kalau gaji itu kan periodenya biasanya waktunya adalah tertentu misalnya satu bulan ya ya itu tetap jumlahnya tetap tetapi kalau upah itu berbeda misalkan buruh ya upah buruh nah kalau misalnya pekerjaan yang dilakukan adalah banyak maka upahnya juga banyak ya oke terima kasih ya mbak oli itu perbedaan antara gaji dan upah gaji itu jumlahnya tetap jangkanya juga tertentu bisa dipastikan tetapi kalau upah tidak ya tergantung dari pekerjaan yang dia lakukan oke yang kedua sewa kalau sewa itu imbalan bagi siapa mbak oli tadi SDM SDA modal kemudian yang keempat adalah keahlian atau kewirausahaan nah kalau sewa berarti yang mendapatkan sewa uang sewa itu pemilih apa mbak oli oke ya yang kedua sewa itu imbal jasa yang diperoleh bagi pemilik sumber daya alam ya ya kan sumber daya alam misalnya tanah misalnya tanah disewa oleh ini pengusaha berarti kan pemilik tanah tersebut mendapatkan uang sewa nah gitu ya oke mbak oli paham ya uang sewa atau sewa itu diperoleh bagi masyarakat yang memiliki sumber daya alam misalnya adalah tanah nah itu kan tanah kalau disewakan maka pemilik tanah tersebut akan mendapatkan imbalan mendapatkan pendapatan berupa uang sewa oke terima kasih mbak oli kemudian yang ketiga bunga bunga itu diperuntukkan bagi siapa coba mbak oli ya bunga itu diperuntukkan atau imbalan yang diterima pendapatan yang diterima bagi orang-orang yang memiliki modal betul ya mbak oli ya bagi orang-orang yang memiliki modal itu sebagai imbalannya sebagai pendapatannya hasil usahanya itu memperoleh bunga nah itu bagi masyarakat yang memiliki modal oke yang terakhir laba berarti laba adalah imbalan yang diperoleh yang diperoleh atau diperuntukkan bagi orang-orang yang memperoleh keahlian atau kewirausahaan ya kan pengusaha-pengusaha atau wirausahawan-wirausahawan dalam mendirikan usaha dalam mengelola usaha itu sebagai imbalannya maka dia akan memperoleh laba atau keuntungan nah berarti disini pendapatan itu sebagai imbalan ya sesuatu yang diterima sebagai hasil kerja karena kepemilikan faktor-faktor produksi tadi faktor produksi ada empat yaitu SDA sumber daya alam SDM sumber daya manusia modal dan kewirausahaan dan masing-masing faktor produksi tersebut akan mendapatkan imbalan mendapatkan pendapatan penghasilan berupa apa kalau SDM maka akan mendapatkan gaji atau upah sedangkan sewa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki sumber daya alam misalnya tanah kemudian bunga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki modal kemudian yang terakhir adalah laba itu dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai keahlian atau memiliki jiwa wira usaha sampai sini Mbak Uli faham faham ya imbal jasa atas kepemilikan faktor faktor produksi oke kita lanjutkan disini pendapatan karena tadi adalah berbicara pendapatan nasional nah kalau saya sebutkan disini adalah pendapatan yang ruang lingkupnya adalah masih kecil yaitu rumah tangga konsumen sekarang kita lanjutkan ke pendapatan nasional kalau sudah berbicara masalah nasional maka nanti yang kita bahas adalah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh negara berarti ini ruang lingkupnya adalah negara pendapatan berupa apa sih yang menjadi penghasilan bagi negara nah disini nanti kita akan membahasnya pendapatan nasional itu menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun dalam kurun waktu tertentu misalnya disini adalah satu tahun nah ini tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara nah itu dikatakan sebagai pendapatan nasional tingkat produksi barang dan jasa nah kita lanjutkan ya itu berarti pendapatan nasional itu pendapatan atau penghasilan yang diperoleh negara ya oke kemudian kita lanjutkan kembali nah disini untuk menghitung nilai barang dan jasa ada tiga cara atau metode pendekatan nah ini contohnya mbak Uli kita membahas ini ya ada tiga pendekatan maka nanti mbak Uli akan paham ya lama-lama akan paham karena ini beruntun oke yang pertama adalah metode pendekatan produksi nanti saya berikan contohnya setelah membahas metode ini ya metode pendekatan produksi itu dengan menjumplakan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi atau dengan menjumplakan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan nah disini pendekatan produksi itu diperoleh dari nilai tambah sektor ekonomi oke nah disini sektor ekonomi ya ada pertanian kemudian pertambangan kemudian ada industri perdagangan perhotelan jasa nah itu yang dimaksud disini adalah sektor ekonomi ya disini itu menjumplah ya menjumplah keseluruhan nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi ya sektor ekonomi tadi yang saya sebutkan bisa dari hasil pertambangan bisa hasil dari pertanian kemudian bisa juga hasil dari industri kemudian ada perhotelan perdagangan kemudian yang menghasilkan jasa nah bagaimana cara menghitungnya oke ini disini saya contohkan tadi ya pendapatan nasional itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara nah barang dan jasa itu disini dinilai dari penjumplahan nilai tambah dari sektor ekonomi tadi ya yang saya contohkan Mbak Uli sektor ekonomi ya ada pertanian kemudian pertambangan industri perdagangan perhotelan maupun jasa oke bagaimana cara menghitungnya nah ini Mbak Kristina baru bisa masuk ini yang saya contohkan Mbak Uli tadi tanya apa contohnya Miss nah ini saya contohkan selamat malam Mbak Kristina akhirnya Mbak Kristina bisa masuk juga walaikumsalam Mbak Kristina karena dari tadi offline terusnya mau masuk kemudian keluar lagi mau masuk keluar lagi akhirnya masih diberi kesempatan untuk masuk oke selamat malam Mbak Kristina oke ini saya saya jelaskan kembali ya gak apa-apa ya mungkin karena sinyalnya ini sudah sinyalnya sudah berwarna hijau semoga saja nanti sampai akhir selesai ya eh berwarna hijau terus oke tadi Mbak Uli tanya ya apa contohnya Miss dari pendapatan nasional nah disini saya contohkan nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input dalam suatu proses produksi nah disini tadi adalah sektor ekonomi yang saya contohkan berarti disini adalah industri ya Mbak Uli oke Mbak Uli sama Mbak Kristina ini contoh dari pendapatan nasional dengan menggunakan metode penghitungan produksi tadi sebelumnya metode pendekatan produksi itu dengan cara menjumplahkan nilai produksi barang dan jasa dari sektor ekonomi nah yang saya contohkan disini karena ini proses produksi berarti dari suatu industri berarti sektor ekonomi industri disini saya contohkan kapas nah misalnya kapas ini harganya adalah Rp10.000 untuk menghasilkan pakaian jadi karena pakaian jadi itu kan melalui proses ya dari bahan mentah kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi bahan setengah jadi diolah kembali menjadi barang jadi nah disini dicontohkan proses produksi pakaian jadi kan pakaian jadi itu dimulai dari kapas kapas itu kan berupa bahan mentah ya bahan yang belum diolah ini kapas kapas itu dengan harga Rp10.000 nah kemudian kapas diolah menjadi benang benang dijual menjadi Rp20.000 berarti nilai tambah dari Rp10.000 ke Rp20.000 maka nilai tambahnya adalah sebanyak Rp10.000 seharga Rp10.000 ya kan dari bahan mentah yang harga kapasnya itu Rp10.000 karena diproduksi diolah menjadi bahan setengah jadi maka benang yang dihasilkan ini memiliki harga Rp20.000 berarti nilai tambahnya adalah Rp10.000 oke ya Mbak Uli sama Mbak Krisina paham ya bagaimana cara penghitungan nilai tambah kemudian benang diolah kembali menjadi kain nah itu kan nilai tambahnya berubah karena apa karena diproduksi diolah sehingga nilai gunanya bertambah tinggi yang semula itu benang yang harganya Rp20.000 kalau sudah diubah menjadi kain diolah menjadi kain maka benang yang semula Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 nah berarti dalam hal ini nilai tambah dari benang menjadi kain adalah seharga Rp30.000 oke paham ya Mbak Uli sama Mbak Krisina oke selamat malam Mbak Ratna terima kasih ya masih bisa berkesempatan untuk masuk kelas oke tidak apa-apa meskipun terlambat oke selamat malam Mbak Ratna kita lanjutkan kembali nah disini tadi benang benang itu memiliki harga Rp20.000 nah benang diolah kembali menjadi kain meningkatkan nilai guna yang semula Rp20.000 menjadi Rp50.000 menjadi nilai Rp50.000 sehingga nilai tambah dari benang menjadi kain adalah Rp30.000 oke itu ya kemudian kain itu kan masih bahan setengah jadi belum barang jadi kain masih diolah kembali misalnya dijahit kain yang semula Rp50.000 kemudian dijahit menjadi pakaian jadi pakaian jadi dijual menjadi harga Rp90.000 maka nilai tambahnya adalah Rp40.000 sehingga metode produksi tadi yang dimaksudkan dihitung dari nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi disini dengan menjumplakan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi dengan menjumplakan nilai tambah disini yang saya contohkan adalah nilai tambah proses produksi dari bahan mentah menjadi barang jadi dimulai dari kapas kapas diolah menjadi benang kemudian benang diolah lagi menjadi kain kemudian kain dijahit menjadi pakaian jadi nah disini nilai tambah dimulai dari kapas sampai pakaian jadi itu ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 Rp20.000 kemudian ditambah Rp30.000 menjadi Rp50.000 Rp50.000 ditambah Rp40.000 sehingga total nilai tambah dari kapas sampai menjadi pakaian jadi itu seharga Rp90.000 senilai Rp90.000 dari proses produksi kapas sampai menjadi pakaian jadi sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau masih bingung atau sudah paham kalau masih bingung saya jelaskan kembali gimana Mbak Uli Mbak Kristina sama Mbak Ratna penghitungan nilai tambah sudah paham atau masih bingung oke paham ya Mbak Kristina juga paham ya oke misalnya saya beri soal oke disini belum ada soalnya oh iya ini masuk ke pengeluaran coba untuk meningkatkan pemahaman coba teman-teman Mbak Uli Mbak Kristina sama Mbak Ratna ambil pen sama buku saya berikan soalnya ya untuk menilai apakah teman-teman memang sudah menguasai atau belum kalau misalnya belum berarti nanti saya jelaskan kembali kalau dari teman-teman semuanya sudah paham berarti nanti kita lanjut ke metode pengeluaran menjumplahkan dari pengeluaran untuk mendapatkan nilai pendapatan nasional oke sudah siap teman-teman pen sama bukunya kalau sudah saya ini tuliskan soalnya saya bacakan soalnya karena disini di slide belum saya tulis ya oke gimana Mbak Uli Mbak Krisna sama Mbak Ratna sudah siap pen sama buku oke siap oke tulis ya proses produksi tas proses produksi tas sudah proses produksi tas nah disini harga kulit ya harga kulit harga kulit itu 250 ribu ini misalkan saja ya harga kulit itu 250 ribu oke kemudian bawahnya kulit ya kemudian bawahnya diproses menjadi tadi masih misalnya tadi masih kulit binatang misalnya adalah kulit buaya misalnya kulit buaya ini masih dalam bentuk bahan mentah nah kemudian diolah menjadi lembaran-lembaran kulit nah ini sudah barang setengah jadi seharga Rp475 ribu tadi kulit misalnya dalam bentuk masih mentah kemudian diolah menjadi lembaran kulit yaitu masih setengah jadi misalnya dikeringkan kemudian di finishing dengan berbagai warna nah itu ya lembaran kulit memiliki harga Rp475 ribu Rp475 ribu kemudian yang ketiga ya proses yang yang ketiga itu lembaran kulit diolah atau diproduksi menjadi tas karena harga tas dari bahan kulit itu mahal menghasilkan atau dengan harga Rp750 ribu oke ya tas dalam bentuk jadi sudah dalam bentuk jadi harga tas itu seharga Rp750 ribu oke coba teman-teman menghitung total nilai tambah dari proses produksi tas dimulai dari bahan mentah kulit ya kulit misalnya diambil dari kulit buaya yang masih dalam bentuk mentah itu seharga Rp250 ribu kemudian tadi masih bahan mentah diolah menjadi lembaran kulit yang sudah di finishing yang sudah dikeringkan kemudian sudah diberi pewarna itu ya itu memiliki harga Rp475 ribu kemudian lembaran-lembaran kulit tadi diolah menjadi tas ya diolah menjadi tas dengan harga Rp750 ribu berapa total nilai tambah proses produksi tas tersebut saya tunggu teman-teman menghitungnya ya angka pertama ini ya ini kapas Rp10 ribu itu diambil dari bahan dasarnya Rp10 ribu di sini diambil dari bahan dasarnya nah kapas kan harganya Rp10 ribu maka untuk menghitung total nilai tambah kapas itu dijadikan sebagai harga dasar atau nilai dasarnya Rp10 ribu Kristina sama Mbak Ratna ayo jawabannya beda-beda semua ayo oke Mbak Ratna gimana Mbak Ratna oke tadi saya ulangi kembali ya harga kulit itu Rp250 ribu kemudian lembaran kulit itu seharga Rp475 ribu kemudian lembaran kulit itu diolah diproduksi menjadi tas seharga Rp750 ribu berapa kan nilai tambahnya oke saya ulangi penjelasan lagi ya di sini kapas itu kan harganya Rp10 ribu nah kapas diolah menjadi benang dengan harga Rp20 ribu maka nilai tambahnya adalah Rp10 ribu menjadi Rp20 ribu itu berarti Rp20 ribu dikurangi Rp10 ribu maka benang memiliki nilai tambah Rp10 ribu oke kemudian benang diolah menjadi kain ya benang diolah menjadi kain berarti nilai tambah dari Rp20 ribu menjadi Rp50 ribu berarti nilai tambah dari benang menjadi kain adalah Rp30 ribu selisihnya ya nah kemudian dari kain diolah menjadi pakaian jadi pakaian jadi memiliki nilai Rp90 ribu berarti nilai tambah dari kain menjadi pakaian jadi adalah Rp40 ribu sehingga di total Rp10 ribu tambah Rp10 ribu Rp20 ribu kemudian Rp20 ribu tambah Rp30 ribu Rp50 ribu iya yang dihitung selisihnya Mbak Uli Rp50 ribu kemudian ditambah Rp40 ribu sehingga total nilai tambah dari harga kapas sampai pakaian jadi adalah Rp90 ribu oke saya masih menunggu teman-teman ini selamat malam Mbak Tini ini kelihatannya baru masuk ya karena sebelum-sebelumnya belum pernah berjumpa dengan Mbak Tini oke gimana teman-teman saya masih menunggu jawabannya teman-teman lagi ya mencoba kembali ya oke silakan teman-teman itu menghitung selisihnya nah disini kapas itu harganya Rp10 ribu dijadikan sebagai harga dasar ya harga dasar sebelum terjadi perubahan harga karena tambahan nilai nilai tambah tadi karena proses produksi coba Mbak Uli Mbak Krisena sama Mbak Ratna siapa tahu Mbak Tini juga mau mencoba silakan saya masih menunggu jawaban dari teman-teman semua selamat menunggu oke, Rp. 500.000 Mbak Ratna Mbak Ratna sudah menambahkan harga dasarnya dari kulit seharga Rp. 250.000 seperti yang dicontohkan disini harga kapas itu Rp. 10.000 disini Rp. 10.000 dijadikan sebagai harga dasar maka ikut dicumplahkan ikut ditambahkan sebelum terjadi penambahan nilai tambah karena proses produksi tadi oke Mbak Ratna sudah? nah, coba dicumplahkan semua Mbak Ratna ya dari selisih kulit ke lembaran kulit kemudian lembaran kulit menjadi tas oke Mbak Ratna Ratna berarti belum menambahkan harga dasarnya kulit sebelum diolah berarti belum menambahkan bahan mentahnya nah, bahan mentahnya ikut dihitung Mbak Ratna karena itu sebagai dasar nanti untuk menjumplahkan nilai tambahnya karena adanya proses produksi yang namanya proses produksi itu nantinya kan menambah nilai guna sehingga nilai tambahnya nanti bertambah oke, silahkan dicumplahkan Mbak Ratna dari harga dasarnya oke, Mbak Ratna sudah benar wow Mbak Wuli nyampe 1 juta coba Mbak Wuli ini selisihnya yang dihitung dari 250 menjadi 475 itu selisihnya berapa ini Mbak Ratna belum menambahkan harga dasarnya coba Mbak Ratna menambahkan harga dasarnya yaitu harga kulit nah, itu nanti jawaban Mbak Ratna benar oke Mbak Wuli Mbak Wuli saya jelaskan kembali disini adalah selisihnya yaitu dijadikan harga dasar yaitu kulit kulit tadi seharga 250 ribu kulit diolah menjadi lembaran-lembaran kulit yang sudah di finishing misalnya sudah diberi pewarna kemudian sudah dikeringkan sehingga memiliki nilai tambah menjadi 475 ribu nah, berarti selisihnya dari 250 ribu menjadi 475 ribu itu berapa oke, disini saya tulis soalnya ya kulit itu sama dengan 250 ribu ayo Mbak Kristina kurang sedikit lagi Mbak Kristina kurang sedikit lagi jawabannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, salah soal maaf oke, teman-teman saya ulangi soalnya ya Allah maaf kulit selamat menikmati oke, coba teman-teman ini kulit berarti nanti menjadi harga dasar, nilai dasarnya Rp250.000 kemudian menghitung selisihnya kulit diolah, diproduksi menjadi lembaran kulit, memiliki harga Rp475.000 sehingga selisihnya dari Rp475.000 ini berarti Rp475.000 dikurangi Rp250.000 nah, ditambahkan dari nilai harga tas Rp750.000 dari Rp475.000 diolah menjadi tas seharga Rp750.000 sehingga sehingga semua hasilnya adalah oke, Mbak Kristina kurang sedikit lagi itu penjumlahannya masih kurang sedikit lagi itu ya, kulit Rp250.000 diolah menjadi Rp475.000 diolah kembali menjadi tas seharga Rp750.000 sehingga total nilai tambahnya adalah ayo saya masih menunggu jawaban teman-teman yang benar ya, saya masih menunggu coba teman-teman mencoba lagi untuk menghitung oke, harga pokoknya adalah Rp250.000 kemudian ditambah oke, Mbak Kristina masih mau mencoba ya, saya tunggu oke, oke, oke ya harga kulitnya adalah Rp250.000 kemudian kulit diproses menjadi lembaran kulit seharga Rp475.000 berarti selisihnya adalah Rp225.000 tadi Mbak Ratna masih kurang sedikit lagi itu betul oke, sebelum saya tayangkan ya tampilkan jawabannya teman-teman masih mau mencoba oke, tadi Mbak Uli mau mencoba ini Mbak Kristina ya Rp725.000 itu kurang sedikit lagi kurang sedikit lagi jawaban benar ini Mbak Uli masih mau mencoba oke saya tunggu oke, oke, oke ya jawaban akhirnya adalah Rp750.000 nah tadi kan harga kulit masih bahan mentah Rp250.000 ini Rp250.000 kemudian lembaran kulit tadi diolah menjadi lembaran kulit Rp475.000 berarti selisihnya dari Rp250.000 menjadi Rp475.000 selisihnya adalah Rp225.000 kemudian dari lembaran kulit diubah atau diproses menjadi tas menjadi harga Rp750.000 berarti Rp750.000 dikurangi Rp475.000 jawabannya adalah Rp275.000 sehingga kalau di total adalah Rp250.000 ditambah Rp225.000 ditambah Rp275.000 maka akan menghasilkan nilai tambah Rp750.000 masih kurang paham disini teman-teman masih mau mencoba lagi iya iya mbak mbak ratna harga bahan baku bahan mentah itu ikut dihitung iya ini terlalu banyak ini berarti Rp7.750.000 mbak uli gimana mbak ratna mbak uli sama mbak kristina sama mbak tini masih mau mencoba lagi saya buatkan soal kembali gimana oke lagi oke 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 saya buatkan lagi ya soalnya saya ketik disini nanti teman-teman menghitung harga bahan setengah jadinya Rp7.750.000 dijual menjadi Rp750.000 ya perusahaannya bangkrut ya oke saya buatkan lagi soalnya aduh aduh oke sabar ya saya buat soalnya disini ya teman-teman proses produksi pembuatan buku misalnya selamat aduh selamat menikmati lembaran kayu selamat menikmati selamat menikmati oke silahkan teman-teman ya silahkan dari teman-teman menghitung oke sudah ini teman-teman silahkan menghitung soalnya sudah saya bagikan disini silahkan teman-teman mulai menghitung dari sekarang ya ini proses produksi pembuatan satu buku paket satu buku paket pelajaran misalnya satu lembaran kayu itu Rp45.000 kemudian kayu diolah menjadi lembaran kertas dengan harga Rp63.000 dijual kemudian lembaran kertas tadi disusun, diproduksi menjadi barang jadi yaitu buku buku dijual dengan harga Rp85.000 hitunglah nilai tambah berikut ini silahkan teman-teman menghitung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh gitu oke saya bacakan ya ya sudah ini sudah saya tulis disini ini proses produksi pembuatan satu buku paket nah itu ya pembuatan satu buku paket misalnya satu lembaran kayu itu Rp45.000 kemudian lembaran kayu tadi diolah menjadi lembaran kertas seharga Rp63.000 kemudian kertas-kertas tadi diproses, diproduksi menjadi buku buku dijual Rp85.000 nah berapa nilai tambah dari proses produksi pembuatan buku tadi lembaran kayunya Rp45.000 oke silahkan ditulis kalau misalnya dari teman-teman sudah ini ya ketinggalan Rp45.000 kemudian lembaran kayu tadi diolah menjadi lembaran kertas seharga Rp63.000 lembaran kayunya Rp45.000 kemudian diolah menjadi lembaran kertas yaitu Rp63.000 nah lembaran-lembaran kertas tadi diolah menjadi buku buku dijual dengan harga Rp85.000 berapa nilai total nilai tambahnya lembaran kayu Rp45.000 lembaran kertas Rp63.000 kemudian buku itu Rp85.000 berapa total nilai tambahnya oke silahkan teman-teman menghitung bahan mentahnya dihitung Mbak Uli bahan mentahnya diikutkan bahan mentahnya berarti kalau bahan mentahnya berarti lembaran kayunya tadi ikut dihitung oke ini Mbak Ratna sudah benar jawabannya Mbak Uli masih kurang bahan mentah bahan mentah juga ikut dihitung ini Mbak Ratna sudah betul ya applause buat oke yom Mbak Kristina semangat, semangat ini Mbak Ratna kebalik ya dimulai dari Rp45.000 tapi jawabannya adalah benar Rp83.000 tapi Rp45.000 di depan ya karena ini menjadi bahan mentah harga bahan mentah oke oke silahkan dari teman-teman Mbak Uli sama Mbak Kristina bagaimana masih bingung atau sudah faham ini Mbak Ratna sudah benar jawabannya tadi Mbak Uli kurang harga pokoknya ya harga bahan mentahnya ya Rp85.000 betul bukan Rp20.000 ya Rp22.000 oh iya keliru ini Mbak Ratna Rp22.000 ya bukan Rp20.000 nah ini tadi Mbak Uli bertanya Rp20.000 dari mana ini mungkin Mbak Ratna salah ketik ya harganya adalah Rp22.000 ya Rp85.000 berarti dari teman-teman sudah bisa menghitung ya nah ini Rp18.000 ditambah Rp22.000 ditambah Rp45.000 sama dengan Rp85.000 ini koreksinya koreksinya adalah harga Rp45.000 itu diletakkan di depan karena itu bahan mentah bahan mentah sebelum diproses sehingga dari teman-teman kalau misalnya nanti ada proses penghitungan seperti ini harga dasarnya atau bahan mentahnya itu ditaruh di depan oke berarti jadi teman-teman semuanya sudah paham kalau sudah paham saya lanjut ke selanjutnya berkenaan dengan metode penghitungan pendapatan nasional gimana teman-teman masih bingung atau sudah paham kalau sudah paham saya lanjutkan kembali ke metode yang kedua oke sudah ya nah disini metode pendekatan pengeluaran oke sementara paham mbak Ratna nah disini yang kedua adalah metode pendekatan pengeluaran pendepatan nasional jika dihitung dengan metode pendekatan pengeluaran maka penghitungannya dengan menjumplahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat nah disini rumus penghitungan pendapatan nasional dilihat dari pengeluaran adalah Y sama dengan C C itu konsumsi Y itu pendapatan nasional ini rumus kembali Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X min M nah maksudnya Y itu pendapatan nasional karena kita sedang belajar pendapatan nasional Y itu sama dengan pendapatan nasional sama dengan C C itu konsumsi ya konsumsi tambah I I itu investasi G G itu government pengeluaran pemerintah government pengeluaran pemerintah ya kemudian X X itu export nah export M M itu import sehingga untuk mencari pendapatan nasional dilihat dari pendekatan pengeluaran maka diperoleh rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M dimana C adalah konsumsi I adalah investasi G adalah pengeluaran pemerintah X adalah ekspor M impor nah ini untuk menghitung pendekatan pengeluaran contoh contoh besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu oke tadi rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor min impor X min M coba dari teman-teman menghitung besarnya pendapatan nasional dilihat dari pendekatan pengeluaran ya C itu konsumsi I adalah investasi ya investasi itu menanamkan modal ya menanamkan modal digunakan untuk usaha G itu government pengeluaran pemerintah X adalah ekspor I adalah impor silakan dari teman-teman menghitungnya Y sama dengan C tambah I tambah G kurung buka X min M nah ini rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah kurung buka X min M kurung tutup dimana Y pendapatan nasional C konsumsi I investasi G government atau pengeluaran pemerintah X adalah ekspor M adalah impor oke silahkan teman-teman menghitung berdasarkan soal yang saya berikan ini soal yang untuk menghitung pendapatan nasional dilihat dari pendekatan pengeluaran oke disini menyewa tanah menyewa tanah itu berupa investasi karena tanah disini digunakan untuk usaha menyewa tanah maksudnya investasi pengeluaran pengusaha itu juga sebagai pengeluaran pemerintah ya pengeluaran pemerintah ya karena ini nolnya ada sembilan maka ini adalah triliun eh ya maaf miliar miliar benar kalau triliun itu nolnya dua belas ya miliar oke benar Mbak Kristina miliar ya nolnya ini disimpan terlebih dahulu ya nanti dijumplahkan di saat teman-teman mendapatkan angkanya mendapatkan hasilnya ya miliar benar Mbak Kristina miliar nolnya disimpan dulu kalau menghitung nanti ditambahkan jika sudah selesai menghitung oke silahkan dihitung tadi Y sama dengan C plus I plus G plus X min M dimana Y pendapatan nasional C adalah konsumsi I adalah investasi G adalah pengeluaran pemerintah atau government X adalah export M adalah import oke silahkan teman-teman menghitung nolnya disimpan terlebih dahulu nanti kalau sudah mendapatkan hasilnya teman-teman tinggal menambahkan nol di belakangnya oke silahkan teman-teman menghitung saya tunggu hasilnya ya selamat selamat menikmati bagaimana dari mbak Uli sama mbak Ratna apakah sepakat dengan jawabannya mbak Kristina sebelum saya menyampaikan jawaban yang benar mbak Kristina jawabannya adalah 54M bagaimana dari mbak Ratna sama mbak Uli sepakat mbak Uli bagaimana sepakat juga atau punya jawaban lain jawabannya adalah betul jawabannya adalah 54M yaitu diperoleh dari 20M ditambah 10M ditambah 14M dikurangi 6M hasilnya adalah 54M saya tuliskan di sini siapa tahu ya mbak Kristina reski kan tidak ada yang tahu dari mana datangnya oke ya 20M ditambah 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 10M ditambah 14M ditambah 16M dikurangi 6M maka maka mendapatkan 54M miliar 20 tambah 30M 30 tambah 14 44 ditambah 10 sehingga mendapatkan hasil 54M oke sampai sini teman-teman paham ya ini saya masih punya soal satu lagi berkenaan dengan penghitungan pendapatan nasional dilihat dari pendekatan pengeluaran nah ini masih ayo teman-teman ya masih ini oke kalau paham saya masih menunggu teman-teman teman-teman menghitung yang soal kedua oh selat yang tadi oke keterangan rumus oh keterangan rumus nah ini Mbak Ratna siapa tahu teman-teman mencatat keterangannya ya yaitu pendapatan nasional C adalah konsumsi I adalah investasi G adalah government atau pengeluaran pemerintah X adalah ekspor M adalah impor oke siapa tahu teman-teman menulis keterangannya oke kalau sudah ditulis keterangannya saya beri soal satu kali lagi untuk meningkatkan meningkatkan pemahaman dari teman-teman dalam menghitung pendapatan nasional dilihat dari pengeluaran ya karena pendapatan nasional tadi adalah keseluruhan baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara oke kalau sudah ya sekarang dengan bantuan teknologi semuanya menjadi mudah oke ya Mbak Christina kita lanjut lagi nah ini oke silakan dari teman-teman menghitung berapakah hasilnya masih ada waktu 5 menit semoga sebelum waktu 5 menit kita sudah mendapatkan hasilnya terima kasih 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 pengeluaran negara pengeluaran negara itu juga sama dengan pengeluaran pemerintah ya government pemerintah pengeluaran negara pengeluaran pemerintah oke berapa hasilnya teman-teman bukan Mbak Ratna nanti pendapatan laba kita membahas di slide berikutnya ini cuman tujuan 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 saya adalah untuk meningkatkan pemahaman dari teman-teman sehingga pendapatan pendapatan laba itu berbeda dengan pendapatan nasional pendapatan laba nanti kita membahas di slide berikutnya ya bukan Mbak Ratna pendapatan laba beda lagi nanti dihitung berdasarkan pendapatan kalau ini dihitung berdasarkan pengeluaran jadi Mbak Ratna adalah menghitung pengeluarannya saja untuk menghasilkan pendapatan nasional bukan pendapatan laba bukan ya Mbak Kristina menghasilkan 235 ribu juta Mbak Kristina ya satuannya adalah juta ayo dari teman-teman punya jawaban yang lain 235 juta ayo Mbak Kristina C sama I nya sudah dihitung C adalah konsumsi I adalah investasi sudah dihitung kah nanti kalau misalnya waktunya sudah habis berarti dibuat PR minggu depan kita bahas sudah pengeluaran negaranya itu 250 juta yoo Mbak Kristina 250 juta konsumsi masyarakat 80 juta pengeluaran investasi 75 juta ekspor dan impor nanti dikurangi coba dihitung kembali Coba dihitung kembali jawabannya beda-beda semua nah ini Mbak Ratna betul ya 420 juta 420 juta 520 juta 520 juta 520 juta 520 juta Terima kasih.